Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman muda, salam sehat dan semangat buat kalian yang di rumah Wah bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberikan limpahan nikmat sehat dan iman oleh Allah SWT Amin, amin ya Rabbal Alamin Nah pada kesempatan kali ini Saya Ustazah Fitri, Guru Bahasa Indonesia di SMPIT Masjid Suhada Akan menemani teman-teman yang ada di rumah Dalam acara bincang-bincang di podcast Suhada Muda Persembahan dari OSIS SMPIT Masjid Suhada Nah tentunya pada kesempatan kali ini Saya tidak sendiri dong Akan ada yang menemani saya pada kesempatan kali ini Kira-kira siapa nih yang akan menemani saya? Yuk nanti kita berkenalan ya dengan mereka Jadi pada kesempatan kali ini akan ada dua bintang tamu yang akan menemani saya Dua bintang tamu ini ada yang cantik dan ada yang ganteng Wah siapa sih mereka? Penasaran? Langsung saja yang kita kenalan dengan mereka berdua Baiklah yang pertama ada siapa di sini? Halo, perkenalkan nama saya Davira Jayawita Cerbani Nama panggilan saya adalah Wita Oke ada Wita yang pertama Yang kedua ada siapa di sini? Hai nama aku Muhammad Farel Audrey Biasa dipanggil Farel Oke ada Farel, ada Wita dan ada Farel Nah untuk teman-teman biar tau nih Kalau Wita sama Farel itu dari kelas berapa? Dari kelas 8D Oh Wita dari kelas 8D kalau Farel? Saya dari kelas 8B sama Oh dari kelas 8B, oke sama sama kelas 8 ternyata Bintang tamu yang akan menemani kita bisa menemani pada kesempatan kali ini Nah kenapa sih pada kesempatan kali ini mengundang mereka berdua? Mungkin teman-teman penasaran Kan ada siswa-siswa yang lainnya Ya tentu Tapi di sini kesempatan kali ini kita akan ngobrol dulu Di contohnya dengan mereka berdua Karena di sini mereka berdua sebagai siswa berprestasi di SMP IT Masjid Suhada Tentunya ada banyak lagi teman-teman yang lainnya yang berprestasi Besok kita undang lagi ya teman-teman yang lainnya pada kesempatan berikutnya Nah pada tema kali ini karena kita akan membahas tentang prestasi mereka itu seperti apa Tema pada podcast kali ini yaitu Suhada Muda berprestasi yes 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 Oke gitu ya Nah kita cari tau yuk seperti apa prestasinya mereka itu Lanjut yuk kita ngobrol-ngobrol bersama mereka berdua Nah untuk yang pertama nih hadiah dulu ya Tadi kan udah hadiah Wita sekarang hadiah ke Farel dulu Disini saya mau tanya nih Untuk prestasinya itu apa sih dibidang apa untuk kalian yang berdua Kertian ya untuk Farel dulu deh Untuk yang saya tekuni untuk sekarang itu ada dibidang olahraga Dari pencaksilat Oke dibidang olahraga teman-teman pencaksilat Nah mungkin teman-teman ada yang belum tau nih Kan ada istilah pencaksilat, tapak suci, taekwondo Untuk yang nenek itu tuh sama atau beda sih sebenernya Untuk singkatnya sih kalau pencaksilat itu tuh untuk lebih formalnya Jadi tapak suci termasuk ke dalam pencaksilat Oh gitu jadi tapak suci tuh bagian dari pencaksilat gitu ya Kalau tekundum berarti lebih beda lagi Tekundum beda aja dari negara-negara Oh gitu Kalau pencaksilat Indonesia Oh gitu kalau beda diri Beda diri itu nama jenis kayaknya Oh gitu beda lagi ya Oke Tuh jadi teman-teman biar pada tau nih Bahwa ada perbedaan Jadi jenis-jenis olahraga itu bermacam-macam ya disini ya Tapi yang ditekuni oleh Farel disini adalah pencaksilat Nah bisa dilihat tuh ternyata Farel udah pake baju disini apa tulisannya ya Ipsi Oke Ipsi Apa ikatan pencaksilat Indonesia Oke ikatan pencaksilat Indonesia Jadi disini wah udah luar biasa nih Udah punya seragamnya ya Tentunya nanti prestasinya luar biasa juga ya Nanti kita cari tau Oke kalau Mita prestasinya dibidang apa? Dibidang keagamaan di MHQ Oke Kalau Mita ini dibidang keagamaan dibidang MHQ Kira-kira kalau MHQ mungkin ada yang pernah mendengar juga istilah MTQ Itu sama atau beda ya? Beda Kalau MTQ itu membaca Kalau MHQ itu menghafal Oh gitu Oh itu teman-teman bedanya seperti itu ya Jadi ya biar teman-teman yang di rumah pun juga tau apa sih bedanya MTQ dan MHQ gitu kan Oke kalau MHQ sendiri Keman-teman jamannya apa? Musa bakong MHQ dan Qur'an Oke musa bakong MHQ dan Qur'an Nah nanti kita cari tau seperti apa sih itu dan bagaimana awal mulanya mereka itu bisa menekuni bidang tersebut gitu ya Oke lanjut aja nih Kan ternyata berada dua bidang yang berbeda nih antara Fara dan Bita Di sini Fara di bidang olahraga dan Bita di bidang keagamaan Nah kalau untuk awal mulanya nih awal mula atau latar belakangnya seperti apa sih bisa diceritakan sedikit dari sebesarnya kenapa kalian menekuni bidang tersebut jadi Bita sekarang? Kalau dari saya, saya menyukai di bidang keagamaan Saya suka membaca Al-Quran Oh gitu Ya dulu saya di SD itu ada program mengaji menggunakan Bita dan Uni Oh kemudian saya ikut mengaji di Uni Jogja kemudian di Kisya Al-Madi Dan disitu saya belajar untuk MHQ Oh gitu oke ternyata berpulauan dari SD ya kelas berapa itu? Iya kelas 3 Oh dari kelas 3 SD Luar biasa nih Ya mungkin temen-temen yang lain kelas 3 masih asik bermain tapi disini Wita sudah bisa menemuni bidang bahkan sampai saat ini ya Luar biasa sekali Kalau dari Fara ini Sejak aman Awal mulanya itu sempat dikenalin sama kakakku gitu Awalnya kayak dia ikut Waktu itu kan siapa tanya tapak suci ya Awalnya masih belum tertarik sama yang berantem-berantem gitu lah Bukan yang gelut-gelut gitu Nah akhirnya waktu itu diajak sama orangku buat masuk ke situ Awalnya kayak Kalau aku mikirnya Untuk kamu sih aku ikutan gitu kan Akhirnya semua ngisi-ngisi aja gitu Cuman pas latihan serangan dan semacamnya Terus itu malah kebolong semangat Sebagian latihan terus latihan terus Dan sampai sekarang masih bertahan gitu Luar biasa Berarti disitu bermula dari kakak ya disitu ya Kakak Terus abis itu mencoba juga Mempelajari teknik-tekniknya Hingga saat ini gitu ya Manapun ini Luar biasa Ini mungkin nanti bisa dicontoh oleh temen-temen yang ada di rumah Temen-temen yang lainnya gitu ya Nah untuk itu Kan kalian tadi bermula dari kelas 3 Kalo Farah kelas berapa itu? Aku antara kelas 1 Antara kelas 9 kelas 5 ya Terus setelah pertama Awal mulanya kan kalian SD tuh Terus pertama kali mengikuti lomba kapan disitu? Kelas 4 SD Kelas 4 Baru kurang lebih satu tahun ya Satu tahun belajar Satu tahun menekuni NHK Langsung bisa mengikuti perlombaan Nah itu tingkat apa waktu itu? Tingkat kecamatan Kayak tingkat kecamatan Gak apa-apa yang namanya Yang namanya Berproses itu kan ya bertahap ya Nanti ya Dari mulai tingkat kecamatan dan seterusnya Nanti bisa tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya Terus disitu sudah meraih juara? Sudah Juara 3 Oke Luar biasa juara 3 Sudah langsung juara 3 Nah itu pertama kalinya itu Mendaftarkan diri Atau Dituju Atau seperti apa? Dipilih sama guru Apa dipilih sama guru? Oke Luar biasa Sudah dipilih Satu tahun latihan Berarti kan ada potensi tuh Akhirnya di ajukah Untuk mengikuti perlombaan Di bidang tingkat kecamatan ya Waktu itu tingkat kecamatan Sudah meraih peringkat ketiga Kalau dari Farah sendiri Luar saya sendiri itu Buat mulai antar Kelas 4 sama kelas 5 Oh gitu Waktu itu Kau sempat mendaftarkan diri ke pelatihnya Akhirnya waktu itu Berlomba juga Oh gitu Oke Berarti malah belum ada satu tahun ya Hidupannya Malah belum ada satu tahun Luar biasa nih Teman-teman kita berdua disini tuh Belum ada satu tahun Kalau untuk Farah Sudah langsung itu Tiap lomba Itu waktu itu tingkat apa? Lombanya? Kalau untuk pertama kali langsung Di bawah ke Jakarta Langsung itu tingkat nasional Oh Langsung itu tingkat nasional Luar biasa Terus disitu Apakah sudah meraih peringkat Atau meraih medali apa waktu itu Mekan-makaninya? Untuk pertama kali sih Alhamdulillah masih medali Perlombos ya Oh gitu Oke Untuk awal-awal masih medali Perlombos Kalau tadi kita baru awal itu Mendapatkan peringkat ketiga ya Masalah Karena itu kan lagi berproses Kita cari tahu lagi nih Nanti seperti apa prestasi-prestasi Mereka yang luar biasa lagi itu seperti apa Oke Itu tadi awal mulainya Kalian sudah menceritakan Terus disini Kalian sudah Langsung berani mengikuti perlombaan gitu Nah Tentunya kalian Sekarang sudah kelas 8 Tentunya kalian masih meneksi bidang ini dong Sampai saat ini? Iya Masih ya? Oke Kalau di SMPI Tema Cucu Hada sendiri Itu apakah Kalian tetap bisa mengembangkan Bakat kalian yang Sedari SD hingga saat ini Di SMPI Tema Cucu Hada ini Apakah diberikan fasilitas Dan kalian bisa mengembangkan Mirat itu disini Untuk Faren seperti apa? Masih bisa Lalu masih bisa Sendirikan fasilitasnya Kayak lapangannya Terus alat-alatnya Masih ada Masih juga Lakiat sama sekali Oh gitu Oke Berarti tetap Ketika bersekolah di SMPI Tema Cucu Hada pun Tetap tidak menghalangi kalian dong Untuk berprestasi Untuk mengembangkan bakat kalian disini gitu ya Berarti ada ekstrakulikulernya kah disitu? Iya dong Masih ada Oke Masih ada ya Berarti kamu dari kelas 7 ikut itu? Awal awal Langsung masuk Oke Langsung masuk Mungkin nanti bisa Apa namanya Mengajarkan ke teman-teman yang lain gitu ya Untuk belajar Ketak silatus seperti apa Mungkin ada teman-teman yang terparik disini Bahkan Kalau dari Wika Di SMPI Tema Cucu Hada ini Tetap bisa atau membangun? Bisa Di program TAH khusus Oh Di program TAH khusus Jadi di SMPI Tema Cucu Hada ini Mungkin biar teman-teman tahu disini ada Program TAH khusus atau TAH khusus ya disini Oke itu seperti apa? Oh gitu Jadi ada target tertentu ya disitu ya Oke Ya tentunya targetnya lebih tinggi dibandingkan yang TAH khusus biasa gitu ya Oke Jadi disitu pun kita tetap bisa mengembangkan bakatnya disitu ya Oke Tapi kalau untuk MHG sendiri apakah ada khusus disitu di SMPI Tema Cucu Hada? Biasanya saya berikutin EXTRA MTG Oh EXTRA yang berikutinya MTG gitu ya Ya beda tipis nih ya Tapi tetap bisa sama-sama dikembangkan gitu ya Oke itu luar biasa Biasanya lombanya barengan kita atau sendiri? Oh sendiri Iya Oke iya Itu tadi bagus tuh pertanyaan dari Varel Lombanya biasanya setau kita apakah itu sama-sama Ternyata memang beda ya disitu ya Karena memang bidanya pun berbeda juga gitu Tekniknya dipelajari pun berbeda gitu ya Tapi tetap Keduanya tetap bisa mengembangkan bakat mereka di SMPI Tema Cucu Hada gitu Oke kalian prestasinya luar biasa nih disini Nah selama di SMPI Tema Cucu Hada kan kalian tetap menekuni bidang itu Lalu sudah Tentunya sudah beberapa kali dong mengiputi lomba juga Selama di SMPI Tema Cucu Hada Dari Vita sendiri 2-3 kali itu lomba Oke Sudah 2-3 kali ikut lomba Kalau dari Varel Dua kali Dua kali Oke berarti kurang lebihnya sama ya mereka berdua Antara 2-3 kali Lalu di SMPI ini Untuk jenjang yang tertingginya tingkat apa? Yang pernah diikuti Tingkat DI Tingkat DI Wah tingkat DI di situ Mereka berikan berapa waktu itu? Alhamdulillah juara 1 Luar biasa terangkat disini Di SMPT Tema Cucu Hada Mereka tetap bisa mengembangkan bakatnya mereka Dan disini Vita sudah pernah mengikuti juga bahkan di tingkat DIA Yang diikuti oleh SMP sedih ini waktu itu ya Dan meraih peringkat pertama Luar biasa sekali Kalau dari Varel? Rolong yang tertinggi di tingkat yang pernah saya ikuti di SMP ini itu Nasional Oh tingkat nasional Nasional Asia Eropa? Tidak Waktu itu nasional yang biasa Di Malang sama Jogja Oh iya Oh gitu Oke Dan itu meraih apa? Medali apa waktu itu? Medali emas dan perak Oh luar biasa Medali emas sama perak Wow Ini prestasi yang sungguh Menakjubkan ya buat mereka berdua Jadi mereka ini bisa membanggakan nama SMPI Tema Cucu Hada gitu ya Di tingkat DIA bahkan di tingkat nasional Oke mungkin teman-teman yang lain pun nanti tetap bisa mengembangkan bakat kalian disini Atau mencari tahu apa sih sebenarnya minat atau bakat kalian di SMPI Tema Cucu Hada gitu ya Nah tentunya gimana cara kalian nih Kan kalian udah mengikuti bidang yang kalian terkuni ini kan di luar akademik ya Bidang luar akademik ya Lalu untuk belajarnya sendiri cara membagi waktu Memanage waktu antara belajar Dan untuk kegiatan yang kalian terkuni ini seperti apa caranya Kalau dari Farel mungkin? Kalau saya sih biasanya tuh mulai dari pagi Pagi itu saya belajar Habis itu ya sampai sepanjang hari Sampai kebetulan sampai siang Siangnya kalau misalnya ada saya waktu saya Latihan waktu itu Mungkin pas hari Sabtu atau Nibu Sekitar pas jam 1 jam 2an saya latihan Mungkin juga pas sore juga masih bisa Kalau bisa sih saya mungkin bakal ada juga Setelah itu pas udah malem saya latihan Oke luar biasa Jadi tetap bisa membagi waktu ya Jadi jangan berpikir bahwa Oh kalian nanti kalau misalnya ikut Kegiatan di luar akademik Nanti jadi prestasinya atau belajarnya jadi terbengkaleng Tidak justru itu malah mengacu semangat kalian ya Penyemangat kalian disitu Jadi gimana caranya kalian pintar-pintar kalian lah Membagi waktu antara belajar Dan untuk latihan gitu ya Seperti Farel tadi Kalau dari Wita gimana? Sore waktu biasanya sore hari Oh sore hari ya Lalu untuk belajarnya sendiri? Malam hari Oh malam hari ya Oke yaitu Cara mereka ternyata berbeda Kalau dari Farel tadi justru kebalikannya Malahan ya paginya untuk belajar Ya apapun itu caranya kalian untuk belajar Yang penting kalian disini tetap bisa memanage waktu dengan baik Dan tetap seimbang antara keduanya gitu ya Jadi tidak langsung terbengkalai satu sama lainnya gitu Nah tentunya disini Kan kalian tadi udah bisa membagi waktu nih Antara belajar sama untuk menemani bidang yang kalian tertulis sampai saat ini Nah kira-kira disitu kalian tentu berprestasi juga dong Di bidang akademiknya Alhamdulillah Nah ya Bisa masuk ke peringkat sepuluh besar di kelas Ya Alhamdulillah Masih ya Oke masih ya bertahan ya Berarti selama kurang lebih 2 tahun Belajar di SMA TMA 7 Ada dari kelas 7 sampai kelas 8 ini Ya tetap bisa masuk ke sepuluh besar gitu ya Oke luar biasa Jadi teman-teman disini tetap bisa mencontoh nih Dari kedua bintang tamu kita pada kesempatan kali ini Bahwa mereka pun tetap bisa berprestasi loh Di bidang akademik Dan di bidang non-akademiknya Dan kalian pun tetap bisa mengembangkan Bahkan kalian juga disini gitu Jadi tidak menghalangi kalian Ketika kalian bersengkelah di SMA dan maju juga ada gitu Nah lalu disini Untuk pesan deh Pesan-pesan khusus kepada teman-teman deh Yang ada di rumah kira-kira Seperti apa sih kalian itu bisa menekumi sampai saat ini Terus gimana sih awal mulanya kalian bisa menemukan bakat Atau mungkin dari teman-teman yang ada di rumah itu Sampai saat ini masih belum tahu Aku ingin minatnya di apa Terus misalnya bakatku itu di apa Terus gimana cara bisa mengembangkan diri itu seperti apa Mungkin bisa bagi tips-tipsnya kepada teman-teman Atau kiat-kiatnya seperti apa Mungkin dari Bita silahkan bisa disampaikan ke teman-teman Kalau saya biasanya cukup percaya dan yakin Dan mempunyai target Oke iya Percaya dan yakin Dan juga punya target disini Oke Jadi kita harus percaya pada kemampuan kita sendiri Kita tuh mampunya di bidang apa Kalau kita tahu misalnya Mampunya di bidang menggambar Ya udah kita terpunyi bidang tersebut Kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri Dan juga harus terus belajar ya di situ Kalau dari Farah sendiri mungkin bisa disampaikan ya teman-teman Oke Sebenernya kan dulu kan saya mulai itu sekitar SD ya Sekitar kelas 4 gitu kan Awal itu saya bukan orang yang pintar banget dibagian akademisnya gitu Dan Sukanya juga main mula Tempat luar main yang olahraga kayak gitu kan Awalnya saya berpikir kalau mau fokus ke pecah silat itu Rasanya rada susah gitu Karena saya juga masih harus fokus ke akademisnya Awalnya saya nggak yakin gitu kalau Misalnya saya fokus ke akademis Itu akademisnya bisa tetap maju apa nggak gitu Cuma awalnya ya saya nekat aja kalau misalnya Jalannya saya oke lah nggak apa-apa Coba aja lah pecah silat sedih usi Eh justru pas makin lama saya stres ke pecah silat Juga saya akan naik sendiri Luar biasa gitu ya Karena ya ada semangat gitu kan Beruntungan Karena faktor dari diri sendiri juga gitu kan Yang mengaruh karena semangat Semangat ya tentunya kan Ya kalau mengembangkan di ruangan akademik Ya otomatis akademiknya pun harus beruntungan Dan akan naik juga kan secara otomatis disitu Karena ada semangat disitu Kalian mau belajar disitu Jadi teman-teman yang lain pun yang ada di rumah Mungkin yang saat ini masih belum tahu minatnya seperti apa Baketnya seperti apa Bisa mulai mengenali diri mulai dari sekarang gitu ya Dan bisa mengembangkan juga banget kalian Selama di SMPIT Masjid Juhada gitu ya Jadi disini kita tetap bisa berprestasi Ketika kalian belajar di SMPIT Masjid Juhada gitu Nah mungkin yang terakhir nih Gijam-gijam pada kesempatan kali ini Ada kesan khusus nggak atau Apa sih yang kalian rasakan nih Selama kalian belajar di SMPIT Masjid Juhada? Menyenangkan Kita disini bisa memperdalami lu agama Iya Oke memperdalami lu agama gitu ya Apalagi mungkin dari kita sendiri Kan disini Bidanya lebih ke keagamaan gitu ya Jadi lebih Wah ini akbar gitu lah ya gitu Oke kalau dari paret Saya rasa nyaman belajar disini gitu Dan juga nggak ada perkaitan gitu Kayak harus fokus ke bangun sana Harus fokus ke bangun sini gitu Bisa disimbang semua gitu Ini nggak ada tekanan sih Oke nggak ada tekanan ya Lebih fleksibel aja ya Ya fleksibel Dan enjoy tetep enjoy ya Ya tentunya Tetep ada suka duganya gitu lah ya Ya suka duka Ketika belajar di SMPT Masjid Juhada Maupun ketika menekuni bidang itu Nah kira-kira Mungkin yang terakhir nih Suka duka Kalian itu apa sih Ketika menekuni bidang ini gitu kan Mungkin ada cerita-cerita lucu Mungkin ketika menekuni lomba Atau hal-hal yang nggak terduga nih Tiba-tiba Wah ternyata seperti ini Kaget kayak gitu Mungkin ada cerita seperti itu Mungkin dari paret Banyak sih kayak Misalnya pas awal Pertandingan gitu kan Kok rasanya udah masuk antrean Kok rasanya mau ke toilet gitu Padahal kayaknya udah ke toilet berkali-kali Sebelum pertandingannya gitu kan Terus juga kayak semisal mungkin Toiletnya yang kurang Apa ya Kurang bersih dan sepacanya Jadi kita mesti ekstra hati-hati Supaya nanti nggak jatuh ke lantai Sebuah saatnya sepacanya Wah oke Betul ya Betul ya Tapi ada kesedianyataan Terduga lagi nggak mungkin Ketika Pas lomba Wah tiba-tiba Apa gitu Ada hal-hal yang Diluar dugaan Atau lucu mungkin disitu Ehm Untuk saat ini sih Mungkin masih belum yang Parah-parah Ya Cuman sekedar yang Sumpat saya Dukanya Oh gitu Oke Kalo dari kita Untuk surkanya tuh Menjadi penyemangat saya Untuk menghafal hati Iya Kalo dukanya kan Menghafal apuran tuh Tidak semua ayat tuh Pendek-pendek Iya Iya Jadi Kalo Jadi Kalo Mungkin Mungkin Ada Bener-bener Jadi Disitu Ya wajar lah Namanya ada duka Hidungan Kesempatan kita bisa berjumpa lagi Bisa bincang-bincang lagi Bisa bincang-bincang lagi Dengan topik yang berbeda lagi Oke Gitu ya Oke Baiklah untuk teman-teman yang di rumah Untuk bincang-bincang Kita kali ini di podcast Juhada Muda Cukup sekian Dan apa yang bisa kita ambil dari mereka berdua itu Kalian tetep bisa berprestasi Tetep bisa mengembangkan prestasi kalian di SMP IT Mas Juhada Dan kami mohon pamit Sekian dari saya Saya Fitri Dan saya Wita Dan saya Farah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke Di channel youtube SMP IT Mas Juhada Oke Kami mohon pamit dulu Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax